Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di WowFigure. Hari ini kita akan membahas kutukan Thomas Busby. Cerita tentang barang-barang yang dikutuk ternyata tidak hanya ada di serial horror saja. Di beberapa tempat di dunia ini ada beberapa benda yang istilahnya keramat untuk orang yang mendekatinya. Meskipun sepertinya hal itu hanya sebagian dari sugesti kita. Kutukan seringkali benar-benar terjadi entah kebetulan atau bukan. Salah satunya adalah kutukan yang terjadi pada kursi kayu legendaris bernama Busby Store. Cerita berpula saat ayah mertua yang tidak setuju atas pernikahan anaknya dan Busby dan kemudian menduduki kursi bar tersebut tanpa izin. Busby yang tidak terima dengan hal tersebut dan kemudian memutuskan untuk membunuh sang mertua dan membuang mayatnya di hutan. Saat polisi menemukan jasadnya tak perlu proses penyelidikan yang lama sampai akhirnya Thomas Busby dipenjarakan dan difonis hukuman gantung. Saat menit-menit menjelang eksekusi tiba, Busby mengkertak sebuah orang dengan mengatakan, Kematian akan menimpa siapapun yang duduk di kursiku, cepat atau lambat. Setelah eksekusi Thomas Busby di tahun 1702, kursi tersebut tetap dibiarkan di dalam bar, namun tak ada seorangpun yang berani mendudukinya. Sampai suatu hari saat Perang Dunia Kedua, beberapa penerbang datang untuk minum dan menjadikan tempat itu sebagai kursi panas. Bria yang diketahui pernah menduduki kursi itu kemudian tak pernah kembali dari perang. Setelah perang juga ada pilot yang menduduki tempat keramat itu harus meninggal dalam kecelakaan mobil sekembalinya dari bar. Tahun-tahun selanjutnya ada dua orang pekerja yang datang dan satu yang mendudukinya meninggal beberapa waktu kemudian. Ada juga wanita yang tidak sengaja terjatuh di kursi saat mengepel dan kemudian harus meninggal karena tumor otak tak lama setelahnya. Dan masih banyak kasus kematian lain selepas menduduki kursi panas tersebut. Diperkirakan ada 63 orang yang mati sebelum waktunya setelah duduk di kursi tercinta milik Busby. Pada tahun 1972, Museum Turks benar-benar harus menggantung kursi ini di langit-langit untuk mencegah orang terbunuh karena menduduki kursi ini. Terima kasih telah menonton!